Intro Tapi sebelum masuk ke daftar di bawah video ini, ada tombol subscribe atau berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten Indonesia Information, kalian bisa menekan tombol itu. Untuk berlangganan video atau konten Indonesia Information, dan ini gratis. Taman Nasional Alaspurwo merupakan hutan hujan dataran rendah, rata-rata curah hujan 1000-1500 mili per tahun. Awalnya, kawasan Alaspurwo terkenal karena pesona pantainya yang asik untuk berselancar. Sebelum tanar, karena pantainya, siapa yang menyangka disinilah tempat berkumpulnya para jin. Bahkan ada para normal yang menuturkan ada kerajaan jin di sana. Tak jarang para penduduk melihat penampakan seperti Gundruo hingga Kuntilanak. Pohon-pohon yang tumbuh rapat di Alaspurwo terkadang menimbulkan masalah, misalnya seperti tersesat atau diculik jin. Gunung Kawi yang berlokasi di dekat Gunung Butak ini selalu ramai dikunjungi banyak orang. Selain menjadi tempat pendakian, biasanya juga dijadikan tempat jiarah pesarean. Banyak sekali aktivitas ritual yang dilakukan pada saat Jumat Legi, sesatunya sebagai pemakaman Eyang Jugo. Sedangkan tanggal 12 bulan Surom merupakan perayaan wafatnya Eyang Sujo. Selain itu, Gunung Kawi juga biasa menjadi tempat pesugihan dan tumbal. Mereka yang datang kebanyakan bertujuan untuk meminta berkah kekayaan dengan jalan pintas, yakni melalui ritual pemujaan pada penguasa gaib Gunung Kawi. Konon katanya, pemilik pesugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi dalam kehidupannya, biasanya setelah melewati satu tahun. Gunung Merapi menjadi salah satu destinasi favorit dengan ketinggian puncak 2930 meter di atas permukaan laut. Banyak pendaki mengenal puncak gunung itu dengan sebutan puncak Garuda. Gunung Merapi masih aktif hingga saat ini, dan telah meletus kurang lebih sebanyak 68 kali sejak 1548. Selain cukup berbahaya, ternyata Gunung Merapi menyimpan banyak misteri. Banyaknya korban karena nekat, membuat adanya larangan mendaki hingga sampai puncak tertinggi. Kalau sedang sial, kamu bisa mendengar suara-suara aneh seperti suara gamelan atau keramaian pasar di sunyinya malam. Bangunan peninggalan sejarah zaman peperangan ini memang dikenal sebagai tempat yang angker, apalagi pernah digunakan sebagai lokasi uji nyali oleh salah satu program tipi. Bangunan Belanda ini diyakini terdapat penampakan noni Belanda hingga kuntilanak. Apalagi bagian bawah tanahnya, tapi ruangan tersebut sudah tidak boleh dikunjungi. Sebelum ditutup, banyak warga sekitar yang memberikan tur wisata mistis di Lawang Sewu. Dimulai pukul 10 malam sampai 3 pagi, kamu bisa menikmati sensasi wisata mistis di sini. Sekarang pihak Lawang Sewu sudah menambahkan penerangan dan tutup pada pukul 9 malam. Taman Nasional ini biasa dikenal sebagai Afrika Van Japa. Terdapat sekitar 444 jenis tumbuhan dan 26 jenis mamalia. Beberapa di antaranya merupakan khas dari Taman Nasional Baluran seperti Banteng dan Widoro Bukol. Di dalam alam yang mempesona, pernahkah kamu mendengar cerita mistis di sana? Kabarnya, ada wisatawan yang melewati daerah Baluran pada malam hari di tengah perjalanan yang hanya ada pepohonan motor yang digunakan mogok. Di saat itulah, mereka melihat penampakan. Karena terlalu lelah, mereka diam terus mendorong motor dan penampakan itu tidak mengganggu. Area Baluran juga menuntut kewaspadaan. Ekstra karena kerap terjadi kecelakaan. Terongan Kasab Langka awalnya dibangun di atas lahan untuk kuburan masal. Pembangunan itu mengakibatkan ratusan makam di area pemakaman Menteng Pulau dipindahkan. Kabarnya, proses tersebut menjadi pemindahan pemakaman umum terbesar di Indonesia. Angkirnya, lokasi ini makin bertambah karena banyaknya kecelakaan yang terjadi. Para korban kecelakaan mengaku melihat makhluk astral berseliwaran sehingga mengganggu konsentrasi pengendara motor atau mobil. Tak jarang kecelakaan itu menelan korban jiwa. Bali merupakan terkenal keindahan alam budaya dan tradisinya. Sesuatu daerah yang menyimpan banyak potensi wisata adalah Bedugul. Sebut saja Danabuyan, Pura, Ulundanu, Danau Tamlingan, dan banyak lagi lainnya. Selain wisata indah tersebut, Bedugul menyimpan wisata misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Ada sebuah tempat yang dikenal The Ghost Palace telah berumur 2 dekade. Padahal bangunan ini sangatlah kental budaya Bali dan terlihat mewah. Layaknya tempat angker lainnya. Bedugul Taman Rekreasi Hotel kerap terdengar keramaian. Apakah kamu percaya atau bahkan pernah merasakan kejadian tersebut? Terlepas dari semua itu, sebaiknya kita harus menjaga etika dan aturan yang berlaku.